Intro Rizky Fibian didatangi bundanya Lina Zubaida minta tolong Penyanyi Rizky Fibian dan sang ayah sulit tampak tegar Saat ditemui di kediamannya Bekasi, Jawa Barat Rabu 8 Januari 2020 kemarin Adapun Lina telah meninggal dunia di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 4 Januari 2020 Pada pukul 5 lewat 30 waktu Indonesia bagian Barat Dalam kesempatan yang sama Rizky Fibian mengungkapkan Dirinya sempat bertemu dengan mendiang ibunya dalam mimpi Setelah meninggal pun saya didatangi mama lewat mimpi kata Rizky Fibian ketika ditemui bersama Sule Rizky Fibian masih mengingat mimpinya, menurutnya kala itu Lina Tak terlihat bahagia, mama datang menangis minta tolong ke saya dan juga ayah Tutur penyanyi berusia 21 tahun itu Meski bermimpi demikian, Rizky Fibian enggan mengaitkan dengan hal apapun Lelaki yang akrab di Sapaik ini memilih untuk tak berasumsi buruk terkait mimpinya tersebut Tapi kita gak tahu minta tolong apa, mungkin minta doa Ungkap Rizky Fibian Rizky Fibian saat ditemui bersama keluarga baru menggelar pengajian dan santunan untuk anak-anak yatim Melalui acara itu, para anak yatim menyampaikan doa bagi ketenangan mendiang Lina Seperti diketahui sebelumnya, Rizky Fibian telah melaporkan Perihal meninggalnya sang ibunda Lina Zubaida ke Polis Tapes Bandung pada Senin 6 Januari 2020 Rizky melaporkan karena merasa ada kejanggalan atas meninggalnya sang ibunda Itulah guys terkait mimpi Rizky Fibian yang didatangi oleh ibundanya Dan kejanggalan yang masih dalam proses hukum Polis Tapes Bandung Lalu bagaimana guys menurut kalian? Jangan lupa komentar di bawah, like, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton